Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kalah segala-galanya di lag pertama, kemudian kita mengharapkan untuk bikin 5 gol atau 6-1 itu hampir mustahil menghadapi Thailand. Yang harus kita lakukan adalah bermain enjoy aja, bermain normal aja. Gak perlu bermain dengan 3 back atau mau bertahan lagi dari Sintayong. Tampil mungkin bisa dengan 4-3-3 atau 4-2. Jadi kita nikmati aja permainan, gak usah tegang. Karena kan kalah 1-2 sama aja lah, kalah 5 sama aja. Sulit lah bagi kita. Kalau mau lihat permainan kemarin itu berat. Apapun yang harus dikatakan dalam waktu 3 hari untuk memendahi, sangat sulit. Kendhati Thailand bermain juga dengan 11 pemain cadangan dia, kita juga sulit untuk bisa menang. Ya kan? Berat ini. Karena kalau dia... Iya. Karena saya udah lihat ketika lawan Singapura, mereka bermain dengan 11 pemain cadangan, itu Singapura kalah dengan 2-0 juga. Itu 11-11 pemain cadangan loh. Kita bermain dengan pemain Singapura aja itu harus memerlukan 120 menit. Bahkan kita hampir kalah di 2 kali 4-5 menit. Mereka masih bisa bikin gol. Jadi, menurut saya kita justru main lebih tenang aja. Lebih enjoy, menikmati permainan. Jadi, enak gak usah tegang, gak usah apa. Main aja, lepas aja main. Itu tapi semua tergantung dari Sintayong. Gak usah kita bermain bertahan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.